Berapa? Ada yang tau? Wujud benda itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tau teman-teman? Boleh buka halaman 7 terlebih dahulu buku sayangnya? Open your book. Book sayang nomor 7. Ya buka buku sayangnya nomor 7 teman-teman. Seperti ini. Alaman 7 perhatikan nih. Alaman 7. Oke perhatikan terlebih dahulu. Wujud benda. Pak Mdia akan bacakan teman-teman. Perhatikan dengan baik-baik ya. Wujud benda. Berdasarkan wujudnya benda dibedakan menjadi 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Joga perhatikan benda-benda di sekitarmu. Benda apa saja yang berwujud padat, cair, atau gas. Perhatikan nomor 1 yang diada di halaman 7. Benda padat. Satu, benda padat. Benda padat memiliki bentuk tetap jika dipindahkan. Bentuk benda padat tidak mengikuti bentuk wadahnya. Benda padat memiliki volume yang tetap. Benda padat adalah besar yang ada ditempati pada suatu baginda. Teman-teman, perhatikan di halaman 7. Di situ ada contoh benda padat. Yang pertama, ada meja, ada cangkir atau gelas, ada yuki, ada pola, ada jam, ding, ding. Nah, Pak Amjia akan memberikan contoh benda padat 2. Nanti teman-teman Pak Amjia akan panggil untuk memberikan contoh yang lain berupa benda padat. Benda padat yang pertama akan Pak Amjia tunjukkan contohnya ini. Ada apa teman-teman? Esil. 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 Ini adalah contoh benda padat. Yang kedua, perhatikan. Ada apa ini teman-teman? Esil. Esil. Esil, ini esilnya. Ini namanya apa? Esil. Otak. Esil atau tempat esil. Oke, kita akan bertanya bergantian ya. Tadi Pak Amjia sudah memberikan contoh nyata. Memberikan 2 benda padat. Contoh 2 benda padat. Waktunya teman-teman boleh 2 menit untuk mencari contoh 2 benda padat. Nanti boleh sebutkan sama pemerintah yang tadi Pandya tunjukkan seperti ini. Yang satu ada. Yang satu ada. Sekarang waktunya hanya 2 menit. Teman-teman boleh cari contoh benda padat yang ada di rumah teman-teman. Pulkas benda padat. Tadi ini. Tadi, silakan. Tadi, silakan. Tadi, silakan. Tadi, silakan. Ya kan padat, kan? Tadi, apa lagi? Tadi. Tadi, siap. Tadi, Kak. Najifah sudah mempercayai contoh 2 benda padat. Oke, sekarang Pak Amjia nanya kepada Najifah. Tunjukkan contoh 2 benda padat. Wah, seperti ini contohnya. Yang pertama ada apa? Nah, boleh suaranya dibuka Najifah. Pencil. Kalau temannya lain, boleh dengarkan. Yang pertama ada apa Najifah? Pensil. Ya, ada pensil. Kedua ada apa Najifah? Coba lihat. Kedua. 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 Oh, ada tempat air minum. Tempat air minum. Terima kasih, Najifah. Selanjutnya, Kenzie. Coba menanggungkan 2 benda padat. Nah, aku tunjukin enggak. Tidak kasih pasangan. Siapa, Pak? 2 padat. Kenzie. Contohnya mana, coba? Apa, Pak? Benda padat. Ya, Kenzie boleh memberikan contohnya. Tadi, Pak Amjia sudah mempunyai waktu 2.000. 20 menit. Untuk Kenzie mengambil 2 contoh benda padat. Kenzie bisa? Kenji, gelasnya mana? Oh, yang ada di gambar, yang ada di rumah Kenji, gelasnya. Kenji, ada uang-uang, ada mainan. Satu lagi, ada apa lagi Kenji? Makanan, cap. Cap, bukan menang padat. Nah, kasus. Yang tepat jawabnya. Oke, terima kasih Kenji. Abizar. Ikan. Abizar. Coba aja sebutkan contoh dua pendapatan. Iya, ini banyak. Coba aja sebutkan contohnya mana? Coba ada apa? Coba ada. Pak Nad, yang ada di rumah Abizar boleh tukupkan ke Pak Hamzah dua contohnya. Tukup dua contohnya. Mas aja. Terima kasih. Apa itu? Tidolong. Ya, terima kasih. Berikan dua contoh buka panas. Berikan dua contoh buka panas. Berikan dua contoh buka panas. Yang pertama ada apa, Amsa? Yang mau bawa. Terima kasih. Terima kasih. Saya lanjutkan suatu contoh buka panas. Contoh buka panas. Contoh buka panas. Berikan contoh buka panas. Berikan contoh buka panas. Perhatikan panas ya. Paham, dia akan memberikan contoh lain. Berikan contoh buka panas. Ini ada apa, teman-teman? Ini ada apa? Masker. Masker. Terima kasih, teman-teman. Masker adalah salah satu contoh benda. Masker. Apa teman-teman? Perhatikan. Ini ada apa? Apakah ini? Masuk Terima kasih. 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 Benda cair berikut, jus, jeruk, air, minyak, goreng, kecap. Benda cair memiliki volume yang tetap. Benda cair memiliki bentuk yang berbuah, bentuk benda cair tidak tetap bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk air dituang ke dalam botol, ketika air dituang ke dalam gelas, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Misalnya air di dalam gelas, misalnya permukaan, permukaan air di gelas atau mangkuk. Benda cair memiliki bentuk benda cair memiliki bentuk benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah. Contohnya, ketika teman-teman, ketika teman-teman, ketika teman-teman, ketika teman-teman, ketika teman-teman memiliki bentuk benda cair. Ketika teman-teman, ketika teman-teman, ketika memiliki bentuk yang berubah-ubah. Pak Hamzah akan memberikan contoh benda cair. Nanti teman-teman Pak Hamzah kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mencari contoh benda cair yang nyata ya. Pak Hamzah memberikan contoh 2 benda cair. Perhatikan. Ini ada apa teman-teman? What is this? Ini ada apa? Ada some. Sampo adalah contoh dari benda cair. What is this teman-teman? Ini ada apa? Kecap. 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 Contoh dari benda cair. Kecap. 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 Oke. Teman-teman Pak Hamzah ulangi ya. Yang pertama contoh benda cair yang Pak Hamzah punya. Yang Pak Hamzah berikan bentuknya. Ada sampo. Kedua. Kedua ada kecap. Nih kecap. Lihat bentuknya. Ketiga. Ada air mineral. Atau mereknya yang biasa terkenal adalah Aqua. Teman-teman silahkan 5 menit mencari contoh bentuk benda cair. Nanti tunjukkan kepada Pak Hamzah yang ada di rumah memberikan contoh bentuk benda cair. Waktunya 5 menit untuk mencari. Silahkan. Usahkan boleh berbeda ya. Ada haus atau benda cair. Nah. Saya ingin hati. Saya ingin hati. Terima kasih. 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 Minyak apa? Minyak air putih. 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 Teksi. Den amara terima kasih. Minyak air putih. Amin ini. Ananye? Minyak air putih. Minyak air putih. Endu. tunjukkan. Apa itu? Namanya apa itu? Botol Marjan, botolnya. Kalau botolnya itu adalah bentuk benda padat. Tapi kalau isinya itu apa teman-teman? Isinya apa namanya? Marjan. Sirup? Sirup teman-teman. Mereknya Marjan. Oke. Fungsinya untuk apakah sirup? Aldi. Minum. Dia melegakan penggorokan atau membuat tubuh kita menjadi segar. Ketika kita panas, kita minum sirup, rasanya akan segar bagi tubuh kita teman-teman. Juan Andra. Juan Andra, sebutkan contoh benda cair dari Juan punya. Benda cair. Apa itu? Juan, namanya apa? Sabun. Sabun apa? Sabun cuci kaki apa? Sabun mandi? Sabun mandi. Sabun mandi. Iya. Teman-teman, salah satu benda cair yang Juan punya adalah sabun mandi yang berbentuk cair teman-teman. Fungsinya untuk apa teman-teman? Juan, fungsi sabun untuk apa? Untuk membersihkan badan. Iya. Ketika kita mandi, salah satunya adalah membersihkan badan dan menghilangkan bau badan pada tubuh kita. Fungsinya sabun. Terima kasih, Juan. Kinar. Kinar. Oke, sebutkan benda cair yang Kinar punya. Benda cair yang Kinar punya ada apa? Air putih. Air putih? Mineral water? Iya. Oke, langsung diminum. Fungsinya untuk apa itu? Air putih atau mineral water? Minum. Iya, untuk minum dan melegakan dahaga. Menghilangkan rasa haus pada tubuh kita. Violet. Sebutkan contoh benda cair yang Violet punya. Ada apa? Violet. Violet, benar. Ada apa itu Violet? Iya, itu bendanya apa namanya Violet? Boleh dibuka suaranya Violet? Air putih. Air putih, oh sama dengan Kinar ya, air putih. Terima kasih Violet. Hamzah. Sebutkan satu benda cair yang Hamzah punya. Benda cair yang Hamzah punya apa? Satu contoh benda cair yang Hamzah punya. Benda cair. Tadi Pak Hamzah, contohnya benda cair ada sampo. Terus ada kecap. Ini namanya benda cair. Yang Hamzah punya apa benda cairnya? Yang berbentuk benda cair. Coba boleh lihatkan ke Pak Hamzah. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke, terima kasih. Alifio. Alifio. Sebutkan contoh benda cair yang Alifio punya. Alifio. Apa Alifio gelap itu tidak terlihat? Apa benda cair yang Alifio punya? Alifio. Apa itu namanya? Wah. Wangi pakaian. Atau policin pakaian. Kispray mereknya teman-teman. Itu adalah salah satu benda cair. Oke. Terima kasih teman-teman. Lanjut ke halaman 12. Open your book number 12. Buku sayang halaman 12. Sekarang coba boleh Putra baca. Buku sayang halaman 12. Putra boleh baca. Alaman 12 yang ini Putra kantornya. Yang ada gembar balon dan roda. Buku sayangnya boleh dibaca Putra? Putra boleh baca. Putra suara pangga. Yang lain. Pak Albi. 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 Boleh baca buku sayang halaman 12. Albi. Buku sayang halaman 12. Boleh Albi baca. Yang bendagas. Ya. Yang bendagas. Akilah. Ya. Boleh baca. Silahkan. Bendagas memiliki bentuk tidak artinya bentuk bendagas berubah bentuk bendagas mengikuti bentuk wadahnya. Bendagas memiliki volume yang berubah-ubah bentuk bendagas menyebar ke segala arah. Bendagas mengisi ruang yang kosong. Oke. Terima kasih Albi. Contoh bendagas teman-teman boleh lihat yang ada di halaman 12. Bendagas yang ditiupkan yaitu ada balon dan roda motor. Itu adalah contoh bendagas. Bendagas itu tidak dapat terlihat teman-teman oleh kasat mata. Bendagas sifatnya adalah mengisi ruang yang kosong menyebar ke segala arah. Teman-teman boleh lihat share screen Pak Hamza. Nanti Bu Fani boleh buka ya. Sudah? Oke. Iya Pak. Sudah Bu. Saya mau coba share screen ini doang. Kalau sudah teman-teman. Semuanya. Kita akan membuat. Saya screen ya semuanya. Oke. Kepalanya itu ya. Kepala ini. Membuat kepala. Kupuk-kupuknya. Sudah Pak. Kalau untuk kepala ukurannya jempol. Jempol kita nih. Lebih besar biaya jempol kita nanti. Seperti itu. Teman-teman terlihat. Cara buatnya seperti ini teman-teman mudah. Seperti itu terlihat tidak muswani. Belum Pak masih hitam. Hitam. Kita buat mingkaran dulu untuk kepala aja. Bentar ya teman-teman. Kita buat antenanya teman-teman. Seperti itu ya. Setelah itu kita buatnya di kain panel ya. Nih tadi sih buat dulu di kain panelnya. Iya. Nampak ya. Ya boleh lurus. Tangan-teman juga gak apa-apa. Nah menangnya miring boleh. Belengkung ya. Nih. Seperti ini ya. Bagi dia buatnya nih. Kepalanya. Nanti. Nih. Buat lingkaran dulu. Buat lingkaran. Buat SNN ini panjang, lonjong, lanjut. Agar sedikit kelompong. Bisa Pak Hamzah bisa. Kalau yang mau panjang boleh. Anteranya panjang boleh. Kalau sudah tinggal di-gunting teman-teman. Kalau benar tinggal di-gunting. Pak Hamzah gak ada suaranya. Alhamdulillah mudah ya teman-teman ya. Boleh di-gunting dulu Pak. Pak Didi gunting dulu ya teman-teman. Sesuai polanya ya. Ini yang untuk kepalanya. Ada suaranya Mak. Gerti. Jadi kalau sudah jadi. Tinggal kita tensel. Pak Hamzah bukannya dianyurkan. Aku aja cepet-cepet. Kletop ya. Lagi nih nombor. Lagi nih nombor. Ya belum. Belum. Taman-taman belum. Hamzah bisa. Taman-taman. Taman-taman ada pulpennya. Jadi kita tinggalkan kipik. Kipik kasih mulutnya. Biarkan kipik mulutnya senyum. Kedekan kotor. Ya. Jika teman-teman jelas ya. Teman-teman mau pakai pulpen saja. Bagaimana juga. Taman-taman mau pakai pulpen saja. Taman-taman mau pakai pulpen saja. Taman-taman mau pakai pulpen saja. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.